Kisah seorang mualap saat mengimani Islam, diceritakan dengan begitu indah. Sosok perempuan ini pun tak luput dari beragam rintangan, namun hidayah didapatkannya yang diberikan oleh sang pencipta. Bagaimana kisahnya? Sosok menantu mendiang Ustaz Arifin Ilham, Larissa Chow dikenal sebagai mualap. Larissa yang menikah dengan Alvin Faiz ini menceritakan perjalanan hidupnya sampai berpindah keyakinan. Semua itu dituliskannya dalam sebuah buku yang diberi judul Rissa, sebuah pilihan hidup. Menjadi mualap, dan kemudian menikah dengan seorang anak ulama besar memang menjadi sebuah cerita yang menarik bagi Larissa Chow. Belum lagi konflik dengan keluarga besarnya saat mengetahui dirinya berpindah keyakinan. Dalam buku ini aku memang tidak membahas agama sebelumnya, aku juga mau bilang orang tua gak marah sih, hanya kecewa anaknya berbeda. Pesan dari buku ini juga untuk sesama mualap, untuk tidak menjelekan agama kita sebelumnya, ujar Larissa Chow saat launching bukunya di kawasan Warung Buncit. Jakarta Selatan, dalam buku ini, Larissa Chow juga menceritakan masa kecilnya. Larissa mengaku dirinya lahir dari keluarga Broken Home. Menuliskan kisah hidupnya ini, tidaklah mudah bagi Larissa. Apalagi dirinya harus menggali masa lalunya yang tidak menyenangkan, paling kesulitannya karena harus flashback masa kecil kita. Aku Broken Home, lalu pacaran beda agama. Lumayan sulit karena memang enggak terlalu happy. Dari kecil papa sama mama sudah cerai, dan masih banyak lagi, ujar Larissa Chow. Kisah selegram cantik Larissa Chow menjadi mualap ternyata sangat menginspirasi. Bahkan meski ketika telah bercerai dari Muhammad Alvin Faiz, putra sulung Ustadz Arifin Ilham, Larissa Chow menegaskan tetap memeluk agama Islam dan tidak akan melepas hijab. Ini untuk menjawab kekhawatiran dari banyak orang. Larissa Chow diketahui resmi bercerai dari Alvin Faiz setelah lima tahun menjalani kehidupan rumah tangga, tepatnya sejak tahun 2016 hingga 2021. Namun dirinya tetap teguh memeluk Islam walaupun saat itu dirinya masuk Islam karena dibantu oleh mantan suaminya tersebut, Larissa Chow sejak kecil mempelajari beberapa agama untuk mencari jati dirinya. Pada tahun 2015, ia memutuskan menjadi mualap dibantu oleh mantan suaminya Muhammad Alvin Faiz. Kemudian atas saran mendiang Ustadz Arifin Ilham Rahimahullah. Keduanya pun menikah di usia yang tergolong muda. Setelah menikah, Larissa Chow makin istikamah mempelajari Islam dan menutup auratnya dengan busana hijab syari. Meski keduanya bercerai pada tahun 2021, Larissa Chow menegaskan tetap kukuh memeluk ajaran agama Islam. Lika-liku Larissa Chow ketika memutuskan menjadi mualapun dibeberkan, apa yang dialaminya kala itu. Dia mengaku sempat mendapat nyinyiran dari berbagai pihak, teman-teman aku bilang, kamu mau jadi teroris? Sempat diomongin yang Alah pakai kerudung paling sebulan dua bulan lepas. Karena saya dulu tiap keluar rumah harus catok rambut, poni badai. Tapi akhirnya setelah melihat ini anak, Larissa, diomongin apapun, dia tetap mantap, ungkapnya, bahkan setelah bercerai, selain tetap memeluk Islam, Larissa Chow juga tetap menutup auratnya dengan berhijab syari. Dia tetap membagikan konten yang positif serta memberikan semangat kepada sesama muslimah. Terima kasih telah menonton video kami, semoga bermanfaat, wassalam. Terima kasih telah menonton!